Hai teman-teman semua, welcome back to my youtube channel dan masih barengan sama aku Iren Alipasik Buat yang baru pertama kali mampir nih, ayo subscribe dulu channel Hai Iren Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar Supaya aku bisa main-main juga ke channel kalian Atau bisa diskusi lebih lanjut nih sama teman-teman Beberapa waktu yang lalu aku ngebahas tentang tips seputar konten dubbing Dan terima kasih banyak karena respon dari kalian tuh positif sekali Jadi aku simpulkan aja beberapa pertanyaan dari subscriber yang tulis di kolom komentar youtube dan juga DM instagram Kak, gimana sih caranya kalau misalnya aku salah-salah ngomong? Terus menyatuinnya suara tersebut ke dalam video itu seperti apa sih? Kakak pake alat apa aja? Software editingnya apa aja? Disini teman-teman bebas mau pake software perekam suara atau software editing video apa Kemudian lewat media apa itu terserah kalian Kalau aku menggunakan Audacity untuk Windows Dan juga software editingnya dengan Wondershare Filmora Dan untuk editingnya aku pake Filmora aja yang buat Windows ya Disini aku menjelaskan caranya, step-stepnya Soal software, kemudian alat perekam suara itu semua kembali ke teman-teman Kalian lebih nyaman pake yang mana Kalau dulu aku memang pake kinemaster di handphone Mungkin ada yang suka pake Filmora Atau pake katukat video, VN, dan lain sebagainya Itu terserah kalian Pokoknya yang senyamannya kalian aja Disini aku menggunakan Wondershare Filmora untuk Windows Aku akan menambahkan video yang akan aku masukkan ke dalam sebuah project Disini kamu bisa menggunakan software apa aja ya Selanjutnya untuk aplikasi perekam suara Aku menggunakan Audacity Kemudian aku akan lanjutkan dengan merekam suara Yah ternyata masih ada yang salah nih Gak apa-apa, kita tik ulang ya Setelah selesai merekam suara Jangan langsung kamu jadiin format MP3 atau WAV gitu aja Kita bersihkan dulu dari noise Setelah bersih, baru kita ekspor jadi format WAV atau MP3 sesuai kebutuhan kalian Cus, kita kembali lagi ke software editing video Dan kita tambahkan hasil rekaman suara tadi Masukkan ke dalam project Nah disini nih, aku cut to cut untuk audionya Aku akan cek dulu bagian mana yang salah tadi Kemudian disini aku potong audionya Dan aku geser dengan audio yang sudah bener tadi Gampang banget kan temen-temen? Butuh ketelitian aja kok Buat nyambungin dari audio 1 ke audio berikutnya Kalau sudah, kamu bisa tambahkan musik Lalu kamu adjust untuk volume suara Atau fade in fade out sesuai kebutuhanmu Kalau sudah final, yuk tinggal ekspor aja Dan video kamu udah jadi Masih di project yang tadi Tapi caranya beda Aku rekaman gak menggunakan Audacity Tapi langsung di aplikasi editing video Kayak gini nih temen-temen Pastikan ya di aplikasi editing video kamu Ada fitur tambahan berupa perekam suara Wah, ternyata aku masih ada yang salah nih rekamannya Oke, coba aku dengerin Wah, ternyata masih salah nih Gak apa-apa deh Aku coba perbaiki Oh, ternyata di bagian ini salah Dan aku potong ya Selanjutnya, aku akan rekam ulang Dengan cara yang sama Kalau ada yang salah Di sini kamu bisa langsung potong temen-temen Dan kamu sesuaikan ulang Sesuai dengan kebutuhanmu Oh iya Di fitur Wondershare Filmora ini Kamu juga bisa edit sedikit Untuk hasil rekaman suara Kamu bisa hilangkan noise Dan kamu juga bisa atur volume suara yang gak rata Pada rekaman suara Oh iya, pitch-nya bisa kamu ganti-ganti nih Tapi sayangnya di fitur ini Gak selengkap Audacity atau Adobe Audition Yeay, akhirnya kita udah selesai temen-temen Kalau sudah, kita export Dan videonya jadi deh Saran aku untuk temen-temen yang lagi belajar suli suara Ketika ada salah pengucapan satu kalimat Itu salah di satu kata Jangan kita hanya mengulangi di kata tersebut Saran dari aku Coba diulangi satu kalimat utuh Lebih baik lagi Kalau kalian mencoba beberapa tone Jadi pas disambungin di video nanti Kalian punya beberapa opsi Oh, yang ini tonenya gak nyambung nih Sampai yang tadi Speednya kecepetan Yang tadi temponya agak lambat Opsi yang lain Oh, ini akhirnya jomplang nih Dari tone sebelumnya ke tone yang berikutnya Nah, itu tadi adalah sedikit tips singkat dari aku Buat temen-temen semua Bagaimana kita merekam suara Kemudian menyatukannya dalam bentuk video Apalagi nih, kalau kita salah-salah pengucapan ya Menurut kalian mana yang lebih mudah Dari cara pertama atau cara kedua nih? Oh ya, kalau temen-temen punya cara lain Yang jauh lebih praktis, lebih singkat Dan menurut kalian itu worth it banget Boleh lho, kalian tulis di kolom komentar Supaya bisa menjadi informasi pelengkap Buat temen-temen semua yang lagi pengen belajar Di dunia sulih suara Oke, sekian dulu tips singkat dari aku Mudah-mudahan aja bisa membantu kalian ya Dan tetap semangat untuk belajar Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax